I've watched those eyes, light up with a smile, river in the not good times, oh you taught me all that I know, I've seen your soul, grow just like a rose, made it through all of us. Hello guys, kelihatan di channel CGM dan di episode ke-16 dari series Arsenal Creemote kita di Fast 19, dan ini adalah episode yang sangat spesial, karena ini untuk pertama kalinya, gue bakal kasih tau pemenang penghargaan Best Assistant Manager di Creemote Arsenal, pastinya untuk Creemote ini kita bikin per 15 episode, seperti yang gue udah jelaskan di episode ke-15 kemarin, berarti setiap 15 episode tuh bakal ada satu orang yang gue kasih, ini, pelakat ini. Jadi buat kalian yang belum pernah liat, belum pernah tau apa itu pelakat ini, kalian harus nonton video penjelasannya, itu ada di episode 15, gue jelasin secara detail, dan gimana cara kalian menangin, dan lain-lain. Karena di video ini gue udah bener-bener kayak tinggal kasih liat pemenangnya gitu loh. Nah jadi selain gue bakal pengumuman pemenang itu, pemenang istilahnya kayak Arsenal Manager terbaik untuk ke-15 episode perdana, Arsenal Creemote kita, gue juga bakal bahas banyak, kita tuh bakal rapat soal transfer pemain. Jadi kita disini, di episode ini, belum bakal bergerak sama sekali, kita belum bakal approach pemainnya, gue cuman bakal jelasin ke kalian ide gue seperti apa, gue juga bakal mungkin kasih tau kalian beberapa posisi yang menurut gue penting untuk kita cari pemain baru, misalnya. Dan kita juga bakal nanti sedikit liat ke taktik kita, formasi kita juga, karena kemarin feedbacknya luar biasa banget, banyak banget pastinya, jadi gue udah baca dan ada perubahan yang harus kita lakukan. Terus mungkin sekalian kita ya, agak kerapat tengah musim juga sih, karena kan ini status kita sekarang atau tanggal kita itu ada di akhir tahun, bener-bener pas tanggal 31 Desember 2018. Jadi, menurut gue ini waktu yang tepat banget untuk kita sekalian rapat pertengahan musim gitu loh. Terus, berarti nanti di episode ke-17 kita baru bakal mulai bergerak transfer, jadi episode ini kita rapat doang, gitu. Dan, gak ada gameplay jelas, dan gak bakal kita mainin pertanian full home dulu sampai episode ke-18 berarti, karena episode ke-17 pun kita masih baru bakal yaudah transfer, transfer dulu aja. Beberapa pemain yang kita bisa datangin di awal, kita datangin dulu, gitu loh. Jadi, gue berharap kalian mengerti ya, dan kalian udah tau agenda untuk episode ini apa aja, sebelumnya bentar gue mesti ngopi dulu. Jadi, buat kalian juga yang mungkin, ini episode bakal panjang, karena gue bakal santai banget, gue aja udah siapin kopi, gue bakal sambil ngopi juga. Jadi, gue saranin kalian juga siapin snack sama kopi juga, boleh. Nah, ya mungkin langsung mulai aja ya. Jadi, yang pertama yang mau gue lakukan adalah pengumuman best assistant manager. Untuk yang pertama bisa dibilang, di Arsenal Kremot ini. Jadi, gue udah bilang bahwa gue lihat dari episode 1-15. Jadi, kemarin itu bener-bener jujur, gue gak nyangka banget responnya bakal se-positif itu. Gue bener-bener sampe yang terharu ngebacain komen-komen dari kalian. Kayak, padahal ya itu adalah ide yang tiba-tiba gue dapet, dan gue ngerasa oke, ini kayaknya oke banget buat gue. Ini bagus untuk gue terapkan di semua series Kremot gue, jadi kayak gak cuman sekedar kalian nonton doang. Gak cuman sekedar kalian komen atau like video Kremot gue, tapi juga kalian tuh bener-bener ngerasa jadi bagian dari series itu. Makanya gue sampe bikin pelakat segala macem gitu loh buat kalian. Sebenernya kayak, ya sekedar ide gue untuk kayak ngasih sesuatu balik kalian, tapi gue gak nyangka bahwa feedbacknya bakal sebagus itu. Kemarin tuh di episode ke-15 bener-bener komennya banyak banget yang masuk. Dan udah mulai juga banyak banget yang mulai bikin komen analisa yang kayak panjang banget, dan gue bacain pastinya satu-satu. Dan itu gue bener-bener kayak yang sampe agak kaget, agak shock gitu loh dengan respon seperti itu. Jadi gue mau mengucapin terima kasih pertama-tama buat kalian semua yang udah support series Arsenal, gak cuman series Arsenal bahkan tapi juga Cajem secara keseluruhan. Gue bener-bener mengucapin terima kasih banget, karena kemarin tuh bener-bener gue ngeliat semuanya. Dari kalian yang misalnya kayak jarang banget komen, tiba-tiba nongol disitu dan bilang bahwa kayak kalian terharu lah. Kalian bener-bener ngerasa bahwa Cajem itu ya bener-bener gak cuman gue doang gitu loh, tapi juga kalian. Kayak kalian istilahnya ikut merasa terlibat lah, itu yang paling penting menurut gue. Karena ya kalo cuman sekedar credit mode doang, kayak banyak banget youtuber lain yang main credit mode gitu loh. Jadi kayak gue harus bikin sesuatu yang berbeda, gue harus bikin sesuatu yang bikin orang-orang yang ada di Cajem itu ngerasa bahwa oke, kalo ngikutin credit mode di Cajem itu beda sama channel lain. Dan ya gue gak juga terlalu maksain bahwa gue harus bikin lebay sampe gimana gitu, gak juga. Gue kayak bikin sesuatu yang gue pun pernah nonton credit mode jujur, sampe sekarang gue masih nonton credit mode di channel-channel youtuber luar. Jadi kayak gue pun masih viewers, bisa dihitung kayak gitu. Gue mau bikin sesuatu yang kalo misalnya gue jadi subscriber satu channel youtube, Viva, gue bakal suka gitu loh. Jadi kayak gue memposisikan diri gue di posisi kalian sebagai viewers. Jadi kayak beberapa ide yang gue bikin, ataupun improvement nanti ke depannya yang bakal gue bahas satu video khusus itu. Video-video yang gue udah bilang bahwa, video yang udah gue bilang bahwa isinya itu konsep-konsep atau ide-ide tentang improvement yang bakal gue lakukan di series 2019. Itu adalah semua yang menurut gue, kalo gue nonton satu channel dan channel itu pastinya youtuber Viva. Dan dia terapkan improvement seperti itu, gue bakal enjoy banget nontonnya gitu loh. Jadi intinya gue ada di posisi kalian sebagai penonton dan gue bakal enjoy banget, kayak gitu aja. Jadi kayak kemarin pun sampe gue kepikiran bisa bikin plakat juga karena gue ngerasa, oke kalo misalnya ada channel yang seperti ini, gue pasti bener-bener bakal jadi ngikutin banget. Gue bakal nonton, bahkan gue bisa ulang-ulang nontonnya, satu pertandingan yang gue catat di notes gue sendiri. Karena dulu emang gue kayak gitu, gue tuh seleba itu, dulu lah awal-awal gue nonton credit mode yang kayak gue belum punya Viva, gue gak bisa main. Gue tuh sampe yang bener-bener gue punya satu buku khusus, itu waktu itu gue inget kalo gak salah tuh credit mode Arsenal-nya si MGH. Jadi, itu youtuber Inggris kan, youtuber UK. Jadi kayak gue tuh bener-bener nontonin dia, dan gue sampe seleba itu, gue sampe nulisin hasil pertandingan dia di credit mode. Hasil pertandingan Arsenal di credit mode dia. Gue punya satu buku khusus yang isinya tuh bener-bener kayak pencetak gol misalnya. Terus kayak catatan di pertandingan itu, misalnya siapa yang lain bagus. Terus kayak misalnya ada catatan sesimpel, misalnya si pemain ini back-nya mereka interception berapa kali gitu, itu gue punya buku khusus. Selebih itu, gue tau itu lebih banget, mungkin kalian bakal pada ketawa dan ngerasa, bang lu gila banget sih. Itu cuman credit mode doang, itu fiktif, itu game. Kenapa lu bisa sampe segitu, tapi gak tau kenapa gue enjoy aja. Itu yang bikin kayak, misalnya gue nontonin setiap episode credit mode dia, jadi kayak gue tuh ngerasa, ya ini punya gue juga, ini club tuh punya gue juga gitu loh. Walaupun maksudnya ya, beda sama kalian mungkin. Kalo dulu kan gue kayak, karena gue nonton di channel orang Inggris, ya gue komen gue pun pasti kayak gak bakal dibaca juga gitu loh. Gue komen pake Inggris, cuman kan size channel dia kan gede banget kan, udah gede dari waktu itu. Jadi kayak, gue gak pernah tuh yang kayak komennya di notice sama dia. Mau dikasih like-nya atau dikasih love, gak pernah gitu loh. Jadi kayak gue pernah ada di posisi kalian juga. Makanya sekarang sebisa mungkin gue bener-bener pengen untuk, at least kalo gak gue bales, gue kasih jempol atau gue kasih like deh. At least seperti itu, supaya kalian tuh ngerasa bahwa, ya gue juga beneran baca gitu loh. Gak cuman sekedar kayak, gue suruh kalian komen, terus kalian komen dan gue gak apa-apain gitu loh, gak gue baca gitu loh. Gue menunjukin bahwa gue baca beneran. Karena gue tau rasanya di posisi kalian dan gak di notice sama sekali. Itu ya sejujurnya kayak gak masalah juga. Karena gue juga waktu itu akhirnya tetep nonton dan tetep komen, walaupun kayak gak pernah di notice komen gue. Si MGH gak pernah bales komen gue atau apa gitu loh. Jadi kayak itu cerita yang sebenernya, ya lumayan lucu karena posisi gue sekarang, gue ada di posisi MGH gitu kan. Dan sejujurnya gue juga masih viewers dia saat ini. Jadi pokoknya ya menurut gue tuh bagus, karena apa? Karena gue jadi akhirnya bisa tau apa mau kalian. Dan kayak karena kita sama-sama orang Indonesia, karena channel CJM juga ya masih 50 ribu. Ya komen kalian pasti bakal gue baca semua, masih bisa gue handle lah. Pokoknya kalo misalnya satu video komennya masih di bawah seribu, itu masih gue bisa handle. Kalo udah ada seribu udah baru gak bisa deh tuh. Udah terlalu banyak gitu. Kayak gue bisa ngabisin 4 jam, 5 jam cuman duduk bacain komen gitu. Tapi kalo saat ini menurut gue rata-rata komen di video Arsenal pengen berapa sih? 200-300 mah masih bisa gue baca semua. Bahkan nanti gue bakal coba untuk biasain, gue balesin mungkin gitu loh. Jadi kayak bener-bener gue pengen year diskusi. Dan gue juga kayak ikut seneng kalo misalnya ada orang-orang yang care juga sama klub yang lagi gue tanganin gitu loh. Ya bener-bener kayak manager sama asa manager. Gitu, oke. Jadi udah kelamaan gue, gila udah 8 menit gue ngomong apaan aja deh buset. Nggak, ini gara-gara kopi gue jadi hiper banget. Jadi bentar, nanti gue bakal buka catatan gue. Tadi gue soalnya lupa nama channelnya itu apa. Jadi ini adalah channel yang memenangkan penghargaan ini, pelakat ini. Untuk pertama kalinya, nama channelnya adalah Z4ChannelGamingZ. Caps semua. Jadi mungkin gue bakal kasih liat kalian sekarang komen-komen dia. Kenapa gue pilih dia? Dia itu komen yang pertama. Analisa. Nggak semuanya analisa sih. Kayak dia komen cukup panjang dan gue udah baca semua pastinya. Tapi menurut gue itu cukup bagus. Ada masukan-masukannya juga lengkap. Dan yang terpenting adalah, dia komen setiap episode dari 1 sampai 15. Itu. Kalau misalnya soal analisa doang. Dari segi analisa atau dari segi taktik misalnya. Dari segi masukan berupa, apa ya, kayak sains sepak bolanya. Mungkin dia kalah sama beberapa komen yang lain. Kayak contoh simpelnya aja. Komennya Doni Saka yang gue pin di episode ke-15. Itu bagus banget. Itu analitik banget. Bener-bener kayak itu, emang kelihatan emang orang pinter bola gitu lah. Emang dia pinter banget gitu lah. Tapi kenapa gue nggak menangin dia? Selain karena emang dia subscriber selama yang kayak, Yaudah lah lu ntar aja lah lu kasih dulu ke yang lain gitu loh. Jadi kayak, sebenernya bisa aja gue menangin dia. Karena menurut gue dia salah satu yang paling bagus tuh komennya. Dan dia juga komen rajin. Di video-video sebelumnya. Hampir semua video Arsenal dia udah komen. Tapi kayak gue mau kasih kesempatan buat orang baru aja. Jadi si Z4 Channel Gaming ini, Gue menangin karena emang dia udah dari sebulan lalu. Dari pertama kali Arsenal keluar, dia udah komen. Dan komen dia konsisten. Dia bener-bener ya hampir setiap kali gue upload dia komen langsung. Yang artinya dia langsung nonton juga. Karena kelihatan orang yang komen, Asal komen sama orang yang komen setelah dia nonton full. Itu kelihatan bedanya. Anyway, gue bisa tau. Dan menurut gue ya dia, Sebenernya ada faktor lain. Sebenernya ini nggak berhubungan sama Arsenal. Tapi dia bener-bener semua video gue, Apapun yang gue upload, dia komen. Gue baru nyadar tadi. Karena pas gue, Kan gue tadi tuh ngecek. Jadi gue tuh udah seleksi lumayan banyak orang yang, Ya di episode 15 pastinya banyak banget yang komen panjang. Gitu loh. Karena emang gue ngomong disitu istilahnya. Gue bakal kasih nih pelakat untuk kalian yang komennya bagus. Jadi nggak heran kalau misalnya orang-orang yang di episode 15 tuh pada langsung kayak komen banyak banget, panjang banget. Karena mereka mau menangin itu kan. Tapi kan gue harus lihat juga. Karena ini gue nilai dari episode pertama sampai 15, Gue harus lihat dari episode sebelum-sebelumnya juga. Akhirnya udah mulai gugur ada beberapa orang. Beberapa komen bagus. Yang di episode 15 gugur. Karena apa? Karena dia nggak pernah nonggul di episode sebelum-sebelumnya. Nggak pernah ada komennya. Ya belum ada mungkin. Nggak masalah. Ntar kalian punya kesempatan di episode 16 sampai 30. Gitu loh. Jadi nggak masalah. Belum komen. Cuman ya ini. Orang-orang terpilih yang akhirnya ada beberapa. Ya itu. Akhirnya ada Doni Saka, Lumen Rajin. Ada beberapa nama lagi. Kalau nggak salah. Aduh gue lupa namanya sih. Daripada gue salah sebut. Mungkin gue nggak bisa sebut. Tapi pokoknya ada beberapa. Yang udah gue akhirnya naikin lagi. Setelah yang tadi pada gugur. Karena nggak pernah komen di episode sebelumnya. Dan akhirnya terpilih satu ini. Jadi selamat ya buat Z4. Aduh namanya siapa sih dia. Z4 Channel Gaming Z. Itu berhasil. Memenangkan penghargaan ini. Untuk pertama kalinya. Jadi rekor juga sih. Lu orang pertama yang berhasil menangin. Nah jadi untuk prosedurnya. Bisa langsung email aja. Ke emailnya CJM. Linknya di description box. Email. Ya bilang aja lu pemenangnya. Ntar bakal dibalas sama admin. Dan ntar bakal ada proses verifikasinya gitu loh. Supaya bener-bener kita tau bahwa emang. Yang email itu emang dia yang menangin. Si Z4 Channel Gaming ini tuh. Itu. Nggak salah kirim gitu loh nantinya. Jadi pokoknya email aja. Kasih tau bahwa emang lu pemenangnya. Dari. Apa dari Arsenal ke Remote ini. Ntar bakal dibalas sama admin. Di email. Jadi itu ya terima kasih. Jadi pastinya ini penghargaan pertama. Di episode ke-16. Ntar kita bakal ada lagi pengumuman pemenang seperti itu. Di episode ke-31 berarti ya. Ya. Setiap 15 episode kan. Jadi pokoknya 1-15. 16-30. 31-45. Pokoknya per 15 episode. Kita bakal bikin penghargaan. Maksudnya gue bakal kasih pelakatnya gitu loh. Jadi. Siap-siap buat kalian yang. Memenangin penghargaan ini selanjutnya. Berarti yang kedua itu. Ntar bakal jatuh di episode ke-31. Pengumumannya. Siap-siap dari sekarang. Dari mulai episode 16 sampai 30. Bener-bener rajin-rajin lah komen. Rajin-rajin lah kalian. Kasih masukan. Dan. Sebenernya gak perlu panjang sih. Sebenernya kayak kemarin gue ngeliat. Banyak banget yang panjang. Itu sampai kayak panjang banget. Gak apa-apa juga panjang. Tapi kayak. Kayak. Bukan berarti yang paling panjang itu. Yang bakal menang. Karena gue liat isinya juga gitu loh. Kayak. Itu kan kayak dulu misalnya. Ulangan di sekolah. Ada guru atau dosen. Yang nilai. Jawaban esai. Berdasarkan panjang. Barisnya. Diukurnya pake ini. Pake jengkal. Itu kan kocak. Dia gak baca itu. Ya gue gak mau kayak gitu juga. Gue gak mau jadi. Tanda kutip dosen atau guru yang kayak gitu. Gue bakal baca isinya. Kalau misalnya dia punya 2 kalimat. 3 kalimat. Tapi isinya mengkena banget. Dan bagus banget feedbacknya. Dan dia konsisten komen. Gue menangin. Karena menurut gue. Ya gak perlu selalu panjang juga. Walaupun kayak. Emang. Yang komen panjang. Kemungkinan menangnya lebih besar. Karena apa? Karena ya pasti karena. Komen dia panjang. Banyak yang dia sampein ke gue gitu loh. Feedbacknya bakal lebih banyak. Tapi kan ada juga yang. Asal panjang doang kan. Tapi akhirnya pas gue baca. Ternyata isinya. Lebih bagus yang cuma 2 kalimat. Lebih kena misalnya gitu. Jadi. Ini gue lanjut penjelasan lagi ya. Cuman. Lengkapnya pokoknya. Tentang penjelasan penghargaan ini. Prosedur segala macem. Ada di episode ke-15. Jadi sekali lagi. Bagi kalian yang belum nonton. Langsung balik aja ke situ dulu. Kalau perlu nonton dari episode pertama. Supaya kalian tuh ngerti. Gitu loh. Jadi kayak misalnya. Nanti kalian komen mulai. Episode 16. Episode ini. Sampai episode 30. Kalian gak terlalu buta-buta amat. Karena kalian udah ngerti. Dari episode pertama. Karena kemana tuh gue liat. Ada banyak banget. Setelah gue upload. Video Arsenal yang episode ke-15. Kayak banyak banget dari mereka. Yang langsung mulai komen dari episode pertama. Tapi kan gue kan bisa ngeliat. Komennya itu. Sebulan lalu. Atau sehari lalu. Itu keliatan gitu loh. Ya sebenernya. Bukannya gue nyalahin juga. Gak masalah. Cuman kan pastinya. Supaya adil. Ya harus gue menangin. Yang emang komen udah dari sebulan lalu dong. Sebulan lalu itu artinya. Komen di saat episode pertama. Arsenal ke-remote. Muncul. Gitu loh. Bukan sehari lalu. Jadi itulah. Makanya gue menangin sih. Yang tadi Z4 Gaming Channel itu. Oke. Jadi udah cukup ya. Untuk soal penghargaan. Segala macemnya. Ini 15 menit sendiri. Gila. Untuk ngomongin itu. Jadi gue bener-bener harap. Kayak apapun yang gue lakukan di channel ini. Itu demi kalian. Untuk kalian. Jadi gue bener-bener harap ya. Sebenernya. Kalian mau kritik pun. Mau apapun. Itu gak apa-apa. Kayak gak seharus. Gak harus selalu kalian komen positif. Atau komen. Bagus-bagusin CJM. Atau ini gak. Gak perlu kayak gitu juga gitu loh. Karena gue tau bahwa. Channel yang gue bikin ini. Atau CJM ini. Gak selalu benar. Dan. Belum sempurna. In fact ya gak ada yang sempurna gitu loh. Cuman kan. Gue kadang-kadang juga butuh. Kritik dan masukan dari kalian gitu. Jadi kayak. Jangan takut untuk. Apa ya. Ngomong sesuatu yang misalnya. Berlawanan dengan. Apa yang. Ide yang gue kasih misalnya. Kalo misalnya yang menurut kalian. Kalian bener. Ngomong aja. Cuman ya emang disampaikan dengan cara yang baik. Pastinya jelas. Itu. Kalo misalnya kalian nyampeinnya udah. Pake kata-kata kasar atau gimana ya. Gue gak bakal. Baca juga gitu loh. Jadi kayak. Gak ngaruh gitu kan. Oke. Jadi. Kita bakal langsung ke. Intinya dari video ini. Yaitu transfer. Nah jadi gue tuh udah masukin beberapa nama. Ke. Transfer list kita. Atau. Apa namanya sekarang. Transfer hub. Jack Wilshere. Nah ini. Pemain yang. Waktu itu gue udah sempet kasih clue. Dari mulai episode pertama. Ini pemain yang bakal gue datengin pasti. Bakal gue kembalin ke Arsenal. Dia adalah mantan main Arsenal juga. Tapi gak bisa sekarang. Karena dia itu baru dibeli sama West Ham. Di musim panas kemarin. Jadi kita harus nunggu musim panas yang akan datang. Yang artinya Jack Wilshere baru bakal kembali nanti. Awal musim kedua. Jadi ini. Masih belum bisa. Jack Wilshere. Tapi gue janji. Gue jamin dia bakal kembali ke Arsenal. Nah. Terus gue juga punya. Satu. Target top. Yang menurut gue wajib. Kudu harus kita datengin. Saat ini juga. Sekali lagi. Di episode ini gue belum bakal bergerak sama sekali. Gue belum bakal. Approach sama sekali. Gue belum bakal mengeluarkan uang sepeser pun. Karena gue mau nunggu feedback dari kalian. Gue mau baca dulu komen dari kalian. Misalnya. Gue bilang ini adalah target utama gue. Itu jadi gue. Kalau kalian gak setuju. Kalian boleh komen. Kalian boleh kasih argumen kalian. Kenapa kalian gak setuju gue datengin Usman Dembele. Dan menurut kalian siapa pemain yang harus gue datengin. Kalau Usman Dembele. Kenapa gue pilih dia? Pertama. Rumor Usman Dembele ke Arsenal itu bener-bener. Gencar banget di musim mana semarin. Walaupun rumornya sebenernya bukan permanent deal. Cuman loan deal dipinjemin dari Barcelona. Tapi ada rumornya. Gitu loh. Jadi. Menurut gue ya cukup realistis. Untuk kita datengin Usman Dembele. Dan. Dia pemain yang luar biasa bagus. Kamu bisa lihat. Posisi dia itu bisa di sayap kanan. Sayap kiri. Dan pemain tengah. RW, LY, CM. Jadi kayak. Dan masih muda. 21 tahun. 5 bintang weak foot. Ya. Ini pemain yang gak usah diraguin lagi. Kayak ini emang bakal langsung ngangkat. Overall. Kualitas dari Arsenal. Gak usah ditanya lagi. Tapi harganya juga bakal fantastis pastinya. Karena kita beli juga dari. Klub yang bukan klub sembarangan. Dia pemain yang bukan main sembarangan. Ini. Pemain yang juara World Cup gitu loh. Jadi kayak gak sembarangan dia. Jadi Usman Dembele ya. Ini adalah target utama gue. Kalau misalnya. Kalian setuju. Untuk musim dingin ini. Nah terus yang kedua. Kita punya. Phil Foden. Jadi ini adalah pemain City. Main muda. 18 tahun masih. Berkebangsaan Inggris. Nah ini sebenarnya sih. Opsi untuk kita nambahin pemain. Berkebangsaan Inggris kita aja. Pemain home ground kita gitu loh. Karena kita. Harus mikir juga bahwa Arsenal saat ini. Pemain Inggrisnya bisa dihitung ke jari kan. Jadi kayak kita harus coba. Untuk mulai nambahin lagi. Pemain-main Inggris. Dan. Menurut gue cara paling bagus adalah cari yang masih muda. Kayak buat apa kita beli main Inggris yang udah tua gitu loh. Gak guna. Mending kita cari yang main muda. Dan. Phil Foden pun di City juga menurut gue. Gak bakal dikasih terlalu banyak jam terbang sama pipe gitu loh. Jadi kayak. Ini sih bakal mudah. Bisa kita pinjam dulu bahkan. Dua musim misalnya. Jadi kayak Phil Foden juga menurut gue bisa jadi opsi. Cukup bagus. Nah. Untuk nama selanjutnya. Everbanega. Ini adalah pemain yang. Ya udah cukup tua sih. Pemain tengah. Dari Sevilla pastinya. Dan dia ini juga pemain yang waktu di musim panas semarin. Sempet rumurnya kenceng banget ke Arsenal. Ini juga. Emang apa ya. Pemain yang bener-bener di real life tuh. Keliatannya waktu itu tuh deket banget buat dateng ke Arsenal. Tapi ternyata akhirnya gak jadi. Dan. Menurut gue Everbanega bakal menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia menawarkan pastinya pengalaman jelas. Dan. Em. Gue sebenernya ya kayak. Oke lah. Gue kayak. Ya kalau Everbanega dateng pun waktu itu di real life. Gue masih kayak ya oke lah. Gue tau dia pemain yang berkualitas. Tapi. Sejujurnya gue gak terlalu. Seneng. Karena apa ya. Karena. Satu dia udah tua dan harganya lumayan mahal gitu loh. Jadi kayak. Tanda kutip agak gak worth it aja. Untuk kita datengnya seorang Everbanega. Tapi tetap ini gue masukin ke. Daftar target kita. Karena ya. Dia dirumorin di real life bener-bener. Ke Arsenal. Dan itu sempet kenceng banget waktu itu. Terus. Selanjutnya masih dari Sevilla. Ini adalah pemain yang. Nah ini menarik. Gue tau dia 29 tahun. Ini Ganso anyway. Buat kalian yang belum tau. Dia tuh mantan main Santos. Dan dia tuh berkembangkan Brazil. Dia itu. Apa ya. Kayak istilahnya dulu tuh. Di Santos tuh pasangan emasnya Neymar. Kayak Tsubasa Misaki. Inilah Ganso tuh. Misakinya. Neymar tuh Tsubasanya. Bener-bener kayak gitu dulu tuh. Gue sering banget tontonin dia sama Neymar main pas masih di Santos. Dan dia dulu jago banget. Dia bener-bener kayak emang. Pemain yang kelihatan itu bakal berpotensi. Atau pemain yang kelihatannya bakal punya karir cemerlang di Eropa. Tapi gak tau kenapa. Marduk. Abis. Kalian bisa liat aja. Usia dia sekarang 29 tahun. Overall rating cuma 76. Value dia cuma 6,5 juta. Nah jadi untuk Ganso ini. Sedikit berbeda. Kalau tadi Everbanega. Kita udah tau apa yang kita dapatkan dengan ngeluarin uang 20-an juta. Sekian lah. Gak tau. Itu value dia 21 juta pounds. Tapi kan pasti bakal nanti melonjak tinggi. Kita udah tau kualitasnya. 30 tahun tapi dia punya pengalaman dan overall rating dia 83. Nah sedangkan Ganso ini. Dia 29 tahun. Gaji dia gak tinggi sama sekali. In fact termasuk rendah di Premier League. 17.500 pounds. Dan kita pun paling cuma harus ngeluarin duit sekitar 8 juta-9 juta untuk nanti Ganso. 76 overall rating. Menurut gue oke. Nah untuk Ganso ini gue lebih mikir gini. Dia itu karirnya ancur. Gak ancur juga. Ternyata kayak yaudah gitu-gitu aja. Gak kemana-mana. Gitu loh. Gue mau kasih dia kesempatan. Karena kayak gue ngerti banget jadi pemain yang ada di posisi dia. Kayak waktu itu dia tuh saat masih main sama Neymar di Santos. Semua media Brazil berpikiran bahwa ini pemain bakal jadi seperti Neymar. Atau at least gak usah sesukses Neymar. Tapi at least dia sukses di Eropa. Tapi ternyata dia gak bisa dapetin itu. Karena dia gak dapet kesempatan. Gue kalau gak salah tuh dia emang agak telat pindah ke Eropanya. Kayak gak di usia dia masih muda gitu loh. Dia pindah ke Eropa tuh kayak usia dia udah lumayan 24-25. Ini kalau gak salah ya. Gue sebenarnya gak tau. Cuman kayak gue tuh sempet baca artikelnya kalau gak salah. Dan dia tuh emang agak telat gitu loh. Makanya yang bikin dia jadi kayak yaudah gitu-gitu aja. Karena gak kemana-mana. Kalau misalnya dia lebih cepat beberapa tahun. Saat dia emang lagi bagus-bagus dari Santos. Langsung dia pindah ke Eropa. Cari pengalaman dan lain-lain. Mungkin ceritanya bakal berbeda. Makanya gue mau kasih dia kesempatan di Arsenal. Tapi sekali lagi ini balik lagi ke kalian. Kalian harus kasih feedback tentang Ganso ini. Karena sejujurnya gue sangat tertarik. Kalau kalian tanya pilih Ganso atau Everbanega. Gue pilih Ganso. Walaupun kayak umur cuma beda setahun. Outdoor rating beda. Berapa? Tujuh. Lumayan jauh. Value-nya pun beda jauh banget. Tapi kayak menurut gue Ganso. Bakal punya sesuatu yang gak dimiliki Everbanega. Yaitu keinginan untuk sukses. Karena dia belum pernah punya itu. Jadi gue pengen banget kasih dia kesempatan. Dan ntar bakal seru banget. Karena ya siapa tau tiba-tiba kita ketemu PSG di UCL atau gimana. Dan Ganso ketemu Neymar. Wah gila sih. Itu kayak cerita Alexander gila. Di The Journey. Ketemu rival-nya. Jadi ini ya. Jangan lupa kalian harus kasih feedback. Soal si Ganso ini. Terus yang satu lagi. Pastinya real face sih. Menurut gue real face-nya bagus banget. Ini kan karena dia main di Sevilla kan gini-nya. Dia dapet muka. Dapet scan face akhirnya. Nah jadi itu. Untuk target-target transfer yang dari gue. Sebenernya masih ada berapa sih di bawah. Kayak Tia Walket gue masukin. Karena why not Walket. Kayak gue salah satu ya pemain Arsenal yang. Bener-bener gue tuh kayak sedih banget pas dia pindah. Ya ini Tia Walket. Karena menurut gue dia tuh udah. Ya Arsenal banget lah. Tapi kenapa dia harus pindah gitu kan. Namanya gak pensiun di Arsenal aja. Jadi kayak. Ya kalau kalian mau. Boleh bisa kita balikin Tia Walket. Karena menurut gue ini masih punya sesuatu yang bisa kita manfaatin. Kecepatan jelas. Terus juga ada satu lagi. Ruben Fezo. Nah ini sejujurnya untuk center back. Gue masih angkat tangan. Gue masih enggak. Ini kayak iya nama yang gue liat. Ya menarik lah. Dari Valencia. 24 tahun asal Portugal. Tapi maksudnya gue. Bukan berarti dia yang bakal gue datengin. Enggak. Ini gue masih harus research lagi tentang Ruben Fezo. Kalau misalnya kalian mau bantuin boleh. Cara tau tentang main ini. Nah tapi untuk center back. Ini yang mau gue kasih para kalian. Kalian please banget tolong di comment section. Selain tadi komenin semua nama yang ada di atas itu. Mulai dari. Enggak. Wilshen gak usah. Dembele, Foden, Banega, Ganso, dan Tia Walket. Kalian kasih feedback mengenai masing-masing main itu. Menurut kalian apakah pantas atau enggak gue datengin. Kalau pantas kenapa. Kalau enggak kenapa. Untuk center back. Gue mau kalian kasih namanya langsung. Jadi gue bakal nanti. Karena gue tau gini. Dari berdasarkan komen yang banyak banget gue udah baca. Dan semua analisisnya. Yang kemarin udah masuk. Mulai dari gak usah dari episode 15. Dari mulai episode 10. 11 juga udah mulai bermunculan bahwa. Kalian minta gue untuk beli center back. Itu udah jelas banget. Dan itu pun adalah masalah arsenal yang. Menurut gue. Ya emang beneran di real life juga mereka butuh center back gitu loh. Gak bisa kita bilang mereka datangin Sokratis, Mavropanos. Terus masalah center back mereka kelar. Enggak. Sama sekali. Kalau ditung-itung sekarang nih ya. Kita. Ya udah. Kita bakal liat ke squad hub kita aja. Biar lebih jelas nih ya. Kita masuk ke squad hub. Dan kita liat center back kita sebenernya ada siapa aja. Kayaknya udah ke squad ya. Nah. Yang pertama Christian Bilek. Gak usah diomongin. Karena dia menurut gue bukan properly seorang center back. Dia tuh dari dulu pengen tengah. Cuman baru tahun ini aja jadi pemain center back. Ya masih muda. Bisa. Bisa. Bisa jadi opsi. Cuman. Well. Kita kesampingkan dulu Christian Bilek. Calum Chambers. Ini satu nama. Yang menurut gue bisa. Ya bisa jadi center back Arsenal. Proper center back yang jadi starter setiap pertandingan. Ini bisa. Karena Chambers masih 23 tahun. Gitu loh. Dan saat ini dipinjamin ke full hub. Musim depan baru bakal balik. Kosial nih. Kita gak usah anggap dia ada. Dia udah 33 tahun. Dia bakal mulai menurun overall ratingnya. Mulai musim depan mungkin. Dan itu bakal bener-bener drastis banget turunnya. Atribut-atribut dia. Khususnya kecepatan. Stamina. Jadi Kosial nih menurut gue. Masa berlakunya. Masa kadal luarsanya tuh bakal segera datang. Kita gak usah anggap dia. Bakal jadi center back yang bisa main 3 musim sampai 5 musim ke depan. Gak usah. Julio. Play gue zelo. Ini bakal gue jual. Jadi kita gak usah ngomongin dia. Zach Medley juga gue gak ngeliat dia punya. Bakat itu. Jadi ini juga gue bakal gue berin kotak ke abis. Mavropanos. Mavropanos adalah center back yang gue lagi paksa terus sepanjang 15 episode ini untuk main bagus. Dan bahkan untuk start di banyak pertandingan kita. Tapi hasilnya apa beberapa kali dia ngecewain. Itu gak masalah. Menurut gue itu adalah resiko yang harus gue prepare untuk gue terima. Dengan gue mainin center back muda kayak gini. Jadi. Gue gak salahin Mavropanos sama sekali. Bahkan itu salah gue. Karena gue yang. Nulis nama di team sheet. Starting 11. Dan gue masukin nama dia. Jadi itu salah gue. Itu keputusan gue. Tapi justru. Gue bener-bener pengen latih dia untuk. Yaudah gak masalah. Lu bikin kesalahan. Itu normal. Walaupun kayak itu. Bikin kita jadi kalah. Kayak kemarin pertandingan Liverpool. Kalau gak salah goal Sadio Mane itu dia. Yang jaganya gak bener. Sundulan. Padahal kalau misalnya dia lompat. Dia jauh lebih tinggi dari Mane. Tapi waktu itu. Entah dia gak lompat. Dia telat lompat. Atau salah timing. Akhirnya jadi kebobolan kita. Itu. Tapi menurut gue Mavropanos masih punya itu. Masih punya potensi untuk jadi center back Arsenal. Di masa yang akan datang. Jadi itu dua nama. Column Chambers. Mavropanos. Sokratis. 30 tahun. Kita masih bisa anggap lah. Yaudah. Anggap aja dia masih ada. Dia 3. 36 center back yang bisa kita andalkan. Ya 3 musim ke depan lah. Rob Holding 4. Karena ya jelas. Rob Holding bakal gue manfaatin banget. Mustafi. Diri live sejujurnya gue bener-bener kayak. Ragu sama dia. Tapi karena ini FIFA. Karena ini. Di game pastinya kayak. Dia gak bakal melakukan salangan-salangan bodoh. Seperti Diri live. Kita anggap aja dia. Jadi itu total cuman berapa. 5. 5 center back. Yang kita bener-bener punya. Dan. Anggapannya tuh bisa. Kita manfaatkan. 2. 3 musim ke depan. 5 center back. Kita buang Sokratis 1. Misalnya jadi 4. Itu. Gak cukup sama sekali. Kalau kita mau pake formasi 3 back. 5 back aja tuh gak cukup. Untuk. Ya. Kalau misalnya kita mau pake formasi 3 back nih ya. Logikanya. At least kita harus punya. 3 center back lagi untuk jadi tim B. 6. Dan kita gak punya itu. Jadi center back ini adalah masalah paling krusial. Dan kalau ditanya. Adakah center back. Di antara semua nama yang tadi kita sebutin. 5 nama itu. Gak termasuk Kociel ini. Karena Kociel ini menurut gue bakal segera turun. Ratingnya. Adakah dari beberapa nama ini yang. Kalian lihat. Mereka bisa main bagus di UCL. Bisa. Apa ya. Bisa menunjukkan penampilan bagus. Atau bisa handle. Striker-striker top dunia. Top Eropa. Misalnya Arsenal ketemu. Real Madrid. Ketemu Barcelona. Ketemu Bayern. Lawan model-model. Lewandowski. Ketemu Juventus. Lawan Ronaldo. Lawan Messi. Suarez. Adakah dari. Center back. Center back ini. Yang menurut kalian bisa. Mengatasi. Pemain-main striker-striker tajam itu dengan baik. Kalau ditanya sejujurnya gue ragu. Gak ada satupun yang gue yakin. Karena emang. Itulah masalah kita. Kita gak punya center back kelas dunia. Itu. Dan itu sejujurnya. Masalah Arsenal yang menurut gue tuh udah. Udah. Udah sejak cukup lama gitu loh. Kita gak punya center back ya. Kecuali waktu itu saat Kos Yelny masih lagi bagus-bagusnya gitu loh. Kita punya Kos Yelny. Dulu. Tapi kayak semakin kesini ya. Kos Yelny udah semakin menurun. Jelas. Dia udah gak muda lagi men. Dia udah sangat-sangat tua bisa dibilang. 33 tahun tuh tua. Dan. Kita butuh banget. At least. Gak usah ngomongin 2 atau 3 center back kelas dunia. Satu dulu deh. Satu aja itu cukup menurut gue. Untuk bisa. Bener-bener step up. Dan ya kita bisa andelin setiap pertandingan. Gak kayak model-model Mustafi. Yang angin-anginan. Sokratis juga. Well. Dia bagus banget menurut gue. Dia signing yang oke banget buat Arsenal. Tapi. Ya kita gak bisa. Ngeliat. Dia. Empat musim. Lima musim ke depan. Masih bisa main sebagus itu buat Arsenal. Bakal ceritanya nanti dua musim lagi. Sama kayak Kos Yelny. Saat dia usianya 32 tahun gitu loh. Gak bisa juga. Sedangkan Mavropanos. Calum Chambers. Dan Rob Holding. Menurut gue masih terlalu muda. Masih gak. Punya pengalaman itu. Gak punya pengalaman Eropa. Jadi kayak. Kayak agak sulit gitu loh. Terlalu jauh. Jaraknya tuh terlalu jauh. Antara yang senior. Senior banget. Yang muda muda banget. Tengahnya cuma satu Mustafi. 26 tahun. Gak bisa. Kita butuh center back. Yang bener-bener emang. Mereka tuh punya pengalaman Eropa. Itu aja sih. Yang paling penting. Makanya itu gue tadi. Bilang kalian. Ini PR kalian. Untuk masalah center back. Karena kita butuh banget men. Sejujurnya gue punya beberapa nama gitu loh. Yang ada di otak gue sekarang. Cuman gue gak mau ngomong dulu. Karena gue mau dapet dari kalian. Dan. Tadi berarti kalian bisa nangkep. Maksud gue. Kita udah punya center back muda. Kita udah punya center back senior. Yang kita butuhin apa? Center back yang usia ada tengah-tengah tuh. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 lah. Itu yang kita butuhin. Gue gak mau center back di bawah 20 tahun. Karena. Eh apa gunanya. Gitu loh. Kita-kita masih punya center back muda. Kita punya Mafropano sama Rob Holding. Dan juga Chambers. Yang usianya masih 21-23 tahun. Kita gak butuh lagi yang di bawah 20 tahun. Tapi kita butuh emang center back. Yang punya pengalaman Eropa. Dan. Usianya tuh lagi ada di apa ya. Kayak. Bener-bener ya puncak. Kebugaran puncak. Karirnya seorang main sepak bola. Usia 25-26 tahun kan itu. Kita butuhin seperti itu. Nah ini Ruben Fezo yang salah satu yang menurut gue cukup cocok. 24 tahun gitu loh. Jadi kayak. Ya. Walaupun kayak gue gak tau dia punya pengalaman Eropa atau enggak. Cuman. Bisa jadi. Pemain yang cukup oke gitu loh. Tapi untuk. Yang lain pokoknya. Gue bener-bener minta kalian kasih ke gue. Dan ini. Bakal jadi perdebatan yang cukup keras. Gue tau itu. Karena gue mungkin bakal cuma pilih satu nama dari. Mungkin ratusan nama yang ntar ada di comment section. Di video ini. Tapi ya. Sejujurnya. Siapapun nanti yang gue pilih. Karena kita fix bakal datang center back. Ini tuh. Tadi nama-nama di atas ini. Mulai dari Dembele sampai wall cut. Itu. Gak semuanya kita bakal datengin. Mungkin bakal cuma gue pilih satu atau dua main bahkan. Yang kita datengin gitu loh. Tapi untuk center back ini. Kita pasti at least satu. Kita datengin. Itu pasti. Wajib. Dan menurut gue untuk harga. Gak usah terlalu dipikirin. Karena apa? Karena kita punya. Dananya. Ini gue kasih lihat kalian ya. Karena kalian perlu tau kan. Kalian harus tau keuangan kita juga seperti apa. Kita punya transfer budget. 161 juta pound saat ini. Dengan. Wedge budget. Gajinya itu. Modalnya. Atau apa sih budgetnya. 900 ribu. Hampir sejuta pounds. Perpekannya. Jadi kayak. Kita mau datengin pemain yang gajinya 300-400 ribu per pekan. Itu main bintang banget pasti. Gak masalah. Kalau gue geser sedikit. Bahkan kita masih punya. Tambahan bisa kayak beberapa juta lagi. Di transfer budget. Jadi. Untuk masalah uang. Menurut gue gak masalah. Nah jadi. Sekali lagi balik kalian nih. Ini. Kalian juga mungkin bisa. Gak cuman. Kasih masukan. Atau komen berupa nama-nama. Ataupun misalnya kayak. Komenin soal tadi. Ide-ide gue untuk datengin Dembele. Fauden. Banega. Ganso. Ataupun WorldCat. Tapi juga kalian bisa. Kasih gue ide secara. Apa ya. Secara makro. Apa ya. Secara keseluruhan. Nih bang. Gue mau. Lo rencana transfernya gini aja. Untuk winter. Misalnya. Ada yang komen. Lo beli dua pemain. Satu Dembele. Main bintang. Megastar. Satu lagi center back. Yang juga statusnya sama seperti Dembele. Jadi kita alokasiin dana 160 juta itu. Untuk dua pemain bintang. Di dua posisi berbeda. Dembele dan center back. Itu boleh banget. Itu actually ide gue. Cuman tadi gue jadikan contoh. Misalnya kita datengin Dembele. Sama siapalah. Center back kelas dunia. Yang harganya 80-90 juta. Boleh. Itu salah satu ide. Atau. Misalnya ada lagi orang yang bilang. Bang jangan kayak gitu. Mending kita sebar ke 3-4 main. Oke Dembele lo boleh datengin. Gak masalah. Karena kita butuh. Terus misalnya lo datengin Foden. Sama Ganso. Kan gak bakal terlalu makal dong. Pil Foden ya paling. Belasan juta lah. Udah dapet. Ganso juga paling gak nyampe 10 juta dapet. Dembele. Gue gak tau sih. Dembele tuh value berapa sih. Value nya dia itu. Eh gimana cara liat ya pak. Lah. Bentar 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 bentar. Kalau gak salah tadi 30 juta ya. Kok hilang ya. Ya pokoknya kalau gak salah tadi sekitar 30 juta. Atau 40 juta lah. Jadi mungkin. Kita keluarin duit kayak 60-70 juta. Buat datengin si Dembele. Nah itu. Kita masih punya sisa. Cukup banyak uang. Masih 60-50 juta. Tapi mungkin kalian bilang yaudah. 3 main kayak gitu. Satu main lagi yang harganya 40 juta aja. Sutterback. Gak masalah. Jadi kayak gak usah. Bener-bener yang mega bintang dua-duanya. Tapi lebih ke. Yaudah sebar aja ke beberapa posisi. Ke beberapa main. Itu juga boleh. Jadi kayak ini. Ini tuh banyak banget yang bisa kita diskusiin di comment section. Banyak banget yang bisa kalian. Kasih masukkan ke gue. Karena disini gue bener-bener buka. Ini tuh gue lagi kasih topik rapat ke kalian. Gue lagi kasih ke kalian. Materinya nih. Titik-titiknya nih apa. Poin pertama apa. Poin kedua apa. Poin ketiga apa. Dan ini. Bener-bener comment ini bakal jadi penting banget lah di episode ini. Dan kemungkinan besar ya. Ini bakal jadi episode dimana gue bener-bener ngeliat komennya. Untuk gue pilih nanti. Pemenang penghargaan. Assistant Manager terbaik. Untuk periode kedua. Periode. Episode 16 sampai 30. Bisa jadi di video ini. Karena ini video yang cukup krusial buat gue. Makanya juga gue udah tadi santai. Sambil ngopi. Sambil apa. Karena gue mau bener-bener kalian tuh ngerti. Maksud gue apa. Kalian tuh harus nangkep. Visi gue apa. Apa yang lagi mau gue coba untuk lakukan di Arsenal. Supaya bener-bener kalian juga nanti bisa kasih masukannya. Ya gak terlalu melenceng jauh banget. Nah sebenernya. Di antara di luar pemain-main ini. Kalau misalnya kalian mau kasih nama ke gue yang lain. Gak usah di center back. Maksudnya kalau center back kan pasti jelas. Harus kasih nama yang lain kan. Karena disini cuma satu nama. Tapi untuk main-main lain. Misalnya kalian bilang. Bang wingback tuh. Lifeback. Lu butuh. Kasih nama. Boleh. Boleh yang di luar. Ntar gue bakal coba untuk masukin ke. Transfer hub ke shortlist gue. Beberapa namanya menurut gue. Yaudah ini oke. Ini menarik. Untuk kita datengin. Dan kita butuh actually. Jadi boleh banget. Tapi untuk sementara ini. Dan. Tetep ya. Dari tadi gue ngomong bahwa. Top. Transfer target kita. Untuk winter ini. Adalah Usman Dembele. Kemungkinan besar bakal gue datengin dia. Dan gue juga tau. Bahwa kalian pasti setuju lah. Karena. Nama Usman Dembele. Bukannya gak pernah gue liat. Di comment section. Sering. Gue liat. Di beberapa episode tuh. Gue liat ada kalian yang bilang. Bang Usman Dembele. Bang Usman Dembele. Jadi kayak. Itu yang bikin gue yakin bahwa. Ya gue jadi dia target utama. Kalian juga pasti setuju. Sebagai aset manager. Nah untuk yang lain. Gue masih bisa lepas tangan. Dan gue. Kasih ke kalian. Apa ya. Kayak kasih balik kalian. Oke ini. Gue punya nama ini. Menurut kalian gimana. Gue mau pendapat dari kalian. Gitu. Jadi. Sekali lagi. Mungkin. Mungkin setahun selebai banget lah. Gue bikin kayak gini. Bang apaan sih. Lu bikin rapat-rapat gak jelas kayak gini. Buat mereka-mereka gak ngerti. Biarkanlah mereka gak ngerti. Tapi buat. Kalian-kalian yang emang bener-bener. Nantinya bakal. Misalnya komen. Dan sampai research. Tentang masing-masing pemain ini. Misalnya. Untuk kalian. Bisa kasih argumentasi ke gue. Well. Itu yang gue harapkan dari kalian. Karena gue gak mau sekedar ini. Cuman jadi. Apa ya. Tontonan biasa. Tontonan receh. Orang main FIFA. Segala macem. Enggak. Gue mau. Itu jadi emang. Ya kita itu. Emang orang-orang. Smart bola gitu loh. Kayak. Gak sekedar. Orang yang cuman tau nendang. Goal offside. Segala macem. Enggak. Tapi emang orang. Yang bisa menganalisis sesuatu. Nanti tuh. Kalian bakal ngerasain lah. Kalau misalnya. Kalian lagi ngobrol sama temen-temen kalian. Misalnya. Orang-orang. Ya. Orang-orang ngerti-ngerti bola dikit lah. Terus kalian tuh kayak. Pasti ngerasanya. Ya elah. Cuman gitu doang taunya. Gue tau lebih banyak dari lu. Pasti kalian kayak gitu sih. Karena emang. Gue selalu ngajarin kalian. Dan apa yang gue bikin channel ini. Selalu tuh. Apa ya. Lebih mendalam gitu loh. Gak cuman sekedar kayak. Supporter bola. Yang cuman ngertinya. Ya gitu-gitu doang. Makanya itu. Gue juga. Ampe bikin kayak. Penghargaan segala macem kan. Karena gue emang mau ngedorong kalian untuk. Kalian tuh gak cuman nonton. Gak cuman lagi. Apa ya. Kayak. Dapetin sesuatu yang merupakan hiburan. Entertainment. Game. Enggak. Tapi kalian juga harus mikir gitu loh. Karena ya emang. Itu adalah salah satu cara. Untuk bikin otak berkembang gitu. Jadi kayak. Dari dulu gue udah bilang. Ini channel bukan sekedar channel. Entertainment. Ini channel ada sisi. Edukatifnya juga. Ada sisi dimana kalian bisa dapet informasi juga. Dan jelas ada sisi entertainment juga. Jadi gue gak mau sekedar ini. Channel untuk orang yang. Misalnya kayak cuman ngerti bola dikit-dikit. Terus kayak. Ya masuk ke channel ini pasti gak bakal ngerti apa-apa. Pasti mereka tuh yang. Ngomong-ngomong kayak. Bang apaan sih lu. Video 40 menit gak main. Cuman ngomong doang. Kebanyakan ngomong segala macem. Nah itulah. Itu orang-orang yang gak. Emang gak punya. Apa ya. Gak punya ilmu lebih disewak bola gitu loh. Makanya mereka. Bosen dengerin gue ngomong kayak gini. Buat kalian-kalian yang emang. Sama kayak gue. Yang segitunya. Sama-sama bola. Dan kalian smart. Pasti kalian ngerti. Dari tadi gue ngomong apa aja. Dan gue bener-bener pengen liat tuh di komen pokoknya. Nah jadi itu ya untuk transfer pemain. Jadi pokoknya. Gue serahkan kalian untuk nama-nama di luar nama yang ada transfer hub. Dan paling penting sejujurnya center back sih. Jadi kayak. Ya Usman Dembele tuh liat. Target transfer utama di luar center back. Tapi tetep yang terpenting center back. Nah. Sekarang kita ke. Formasi. Karena gue mau sedikit ganti. Ini juga gue dapetin banyak banget feedback. Dari kalian. Jadi kita mungkin bikin aja kali ya yang baru. Ya kita bikin yang baru aja. Kita bakal main pake 4 back. Jadi kita. Coba bikin. Apa ya. Alternatif lain. Dan ini mungkin gue gak bisa sebut. Specifically satu orang yang komen atau gimana. Karena banyak banget yang komen soal ini. Dan. Gue tuh udah baca beberapa. Istilahnya kayak ini gue gabungin. Beberapa feedback dari mereka. Dari kalian di episode 15 kemarin. Tentang formasi. Gue coba untuk gabungin. Dan. Gue coba untuk bikin. Formasinya disini. Nah jadi kita tuh bakal pake. Gue bakal coba. Formasi. 433. Ini mungkin agak sedikit gimana ya. Agak sedikit bertaruh juga. Sama seperti waktu itu pas gue mainin. Formasi. 3 back. Awalnya. Agak sedikit gambling juga gitu loh. Tapi kayak. Kita udah ngeliat bahwa formasi 3 back. Masih belum bisa bekerja buat Arsenal saat ini. Mungkin nanti kedepannya bisa. Kita gak tau. Makanya tadi gue gak delete kan. Gue gak. Ganti formasi. Team sheet. 3 at the back kita. Masih ada itu tadi. Cuman kita bakal. Pakai yang ini sekarang. Jadi kita bakal pakai. 433 yang ini mungkin. Attack atau defense ya. Jangan yang holding sih. Karena kita butuh 2 DM. Yang defense itu gak apa deh. Ya yang ini aja gak apa-apa. Nah jadi. Eh bentar bentar. 433. Defense. Terus. Pemainnya sekarang. Nah ini yang sejujurnya agak-agak sulit nih. Maksud Ozil. Dia bisa main disini sebenernya. Tapi. Aduh agak sulit. Karena sebenernya kalau misalnya dia main disini juga bisa di kanan. Cuman. Ya menurut gue perannya bakal berkurang aja. Sebenernya dia bisa main di right wing tuh. Dan masalahnya stamina dia sih. Jadi kayak mungkin sementara untuk awal kita taruh Ozil di tengah aja kali ya. Kita majuin sedikit. Supaya dia jadi camp. Ya. Kayak gini. Untuk striker tengahnya. Abemi yang pasti. Karena apa? Karena tinggi. Jadi itu alasan gue lah. Kasih gue bakal taruh di kiri. Untuk di kanannya. Mikitarian mungkin. Mikitarian boleh sih. Atau ada pemain lain yang bisa disana. Sementara kayaknya Mikitarian dulu gak masalah. Terus untuk 2 tengahnya ya. Ramsey, Granejaka. Atau Granejaka dan juga Torera. Bisa tukar-tukar aja gitu loh. Gwendozy juga mungkin bisa masuk ke situ. Tapi yang jelas ya. Ini kita coba seperti ini dulu. Jadi Mikitarian masuk lagi ke line up gitu loh. Kalau misalnya kemarin kita. Dia gak masuk ke line up sama sekali kan. Dia punya 5 bintang weak foot lagi. Oke jadi Mikitarian bisa masuk ke line up. Dan untuk backnya yaudah. Kalau hasil enak di kiri. Baloran di kanan. Dan mereka udah jadi full back beneran. Udah bukan wing back lagi. Terus. Untuk sementara kita bakal mainin. Socrates sama Mustafi aja. Santar back. Keeper Leno. Oke jadi ini dia. Ini formasi baru kita dengan main-mainnya. Jadi ini adalah emang feedback yang kemarin banyak banget gue udah terima. Ya mostly cuman ngebahas soal 4 backnya. Bang coba. Udah lah. Gak usah pake 3 back lagi. Lu coba dulu 4 back lagi balik. Kita liat seperti apa. Karena emang main pakai wing back itu sangat beresiko. Kayak itu tuh kayak apa ya. All or nothing lah. Kayak lu lagi nyerang tuh lu bakal banyak banget main di depan. Karena wing backnya naik. Tapi kalau misalnya turun kena counter dan wing back telah turun. Abis. 3 center back di tengah gak bisa ngapain-ngapain pasti. Disuruh center backnya lari pun keluar. Sisa 1 di tengah jadinya. Kan hitung aja dia cuma pake 3 back dong. Center back kanannya geser kanan. Untuk nutup sayap kanan. Center back kirinya bakal geser kiri untuk nutup sayap kiri. Sisa 1 center back di tengah. Dalam otak minalti. Abislah kita. Itu kan sering kejadian juga. Saat kita pake formasi 352. Jadi kita bakal coba ini ya. 4-3-3. Sebenernya ini sih 4-3-3nya ya 4-3-3 dasar tuh. Kalo kita liat Real Madrid dulu. 3 musim bertur-tur-tur menang UCL. Itu 4-3-3 dasar tuh kayak gitu. Tapi seiring berjalanan waktu kan berubah-berubah-berubah dong. Dan kita bakal coba untuk pake 4-3-3 kayak gini. Jadi sebenernya. Peran menurut gue tuh penting perannya Ozil juga sih ini. Dia sebagai apa ya. Kayak. Ya dia yang bakal ngalirin bola gitu loh. Karena ini dengan kita mainin 3 main di depan. Kalo kalian liat. Space di belakang Lacazette sama Colasinac. Itu kosong. Space. Di antara Mkhitaryan sama Baleran. Itu juga kosong tuh. Ada ruang kosong disitu. Itu yang bisa bahaya. Jadi. Pinter-pinteran di Granja. Mereka sama Toreran untuk cover. Kalo misalnya emang tiba-tiba kita lagi nyerang. Mkhitaryan lagi bawa bola di kanan. Terus tiba-tiba kerebut. Tengahnya kosong tuh. Karena pasti Baleran gak bakal semaju itu. Walaupun kayak mungkin. Pada kenyataan nanti dia bakal maju-maju. Karena emang dia kan. Itungannya emang wingback kan. Emang terbiasa buat maju. Tapi kayak pasti bakal ada space. Dan itu. Sebabnya kita butuh pemain. Defensive mid nih. Kira-kira Jaka sama Toreran. Di posisi mereka ini. Harus yang ngisi tuh pemain yang bener-bener punya stamina. Dan bisa lari. Makanya itu agak beresiko. Kalo misalnya kita mainin model-model El Nenny. Atau Zellalem. Gue masih belum bisa terlalu komen sih. Zellalem. Zellalem kayaknya masih lebih oke dari El Nenny sih. Tapi kayak El Nenny menurut gue sangat-sangat gak mobile disitu. Sebenernya Grandin Jaka pun gak terlalu mobile loh. Harus hati-hati nih. Jadi kalo misalnya emang ternyata gak bisa bekerja. Ini Grandin Jaka harus gue tarik keluar. Harus gue mainin Gwendozy atau Ramsey yang lebih mobile. Karena. Bakal butuh banget untuk mereka ini. Contohnya nih Grandin Jaka harus kayak pindah kesini nih. Bisa jadi kayak gitu. Untuk nutup. Apalagi kalo misalnya ntar sisi kiri kita tiba-tiba dua main lagi naik semua. Ya udah jelas. Misalnya Colasina sama Lacazette lagi ke depan semua nih. Terus kerebut bola. Ini Grandin Jaka yang harus jadi left back. Bisa gak dia? Sama halnya dengan Torer. Harus nutup. Harus cover tempat-tempat beleran disini. Jadi. Menurut gue itu. Dan mungkin kadang-kadang pun Ozil harus bantu pertahanan loh. Karena kalo misalnya Grandin Jaka. Kalo misalnya Grandin Jaka kesini. Maksud Ozil otomatis harus pindah ke posisi Grandin Jaka. Ngerti gak? Harus nutup ruangan ditinggalin sama Grandin Jaka. Jadi. Ini emang bener-bener informasi yang. Sebenernya tuh lebih ke kita ngasih kebebesan untuk 3 main kita depan. Kita bener-bener ngasih. Udah lu bertiga depan aja front three. Udah lu depan aja. Urusan defense bakal jadi urusan. Ya ini. 4 main bertahan kita. 2 defensive mid. Dan mungkin playmaker kita nih si Ozil. Nah masalahnya Ozil kan stamina-nya kan. Kalian tau sendiri. Kayak sering banget dia menit 60-70 udah capek banget dan mesti diganti. Itu bisa jadi masalah. Makanya itu. Menurut gue. Nantinya. Gue atur sekarang mungkin kali ya. Untuk bench-nya ya. Listana harus gue bawa. Mavropanos mungkin juga. Eh holding aja deh yang gue bawa ya. Sementara. Holding gue bawa. Nah ini menurut gue penting banget untuk kita bawa Aron Ramsey dan Guindouzi. Karena ini pasti 3 main tengah kita pasti bakal capek. Khususnya Ozil. Dan di saat Ozil capek. Kemungkinan besar yang gue masukin adalah Aron Ramsey disitu. Karena Ramsey menurut gue bakal nawarin. Dia bisa jadi playmaker. Dia punya visi bagus. Untuk distribusin bola ke depan. Dan dia pun bisa defense. Dan dia sangat mobile. Makanya Aron Ramsey di bench menurut gue tuh malah bisa jadi kemana-mana gitu loh. Kalau misalnya Granit Chaka yang harus diganti. Dia bisa masuk situ. Kalau misalnya Torana yang diganti. Dia bisa masuk situ Ramsey. Guindouzi juga harus harus ada di bench. Karena menurut gue ya dia bakal jadi pengganti yang bagus banget untuk 2 defensive midfielder kita. Siapapun yang butuh diganti. Iwobi mungkin juga harus masuk di bench. Karena ya Mkhitaryan sama Lakazet kemungkinan besar juga harus diganti. Smithrow. Perlukah Smithrow atau kita harus masukin main lain. Karena menurut gue Aubameyang ya gak diganti sih gak masalah. Kayaknya dia bisa main full 90 menit terus gitu loh. Dan kalau misalnya amet-amet Aubameyang cedera atau gimana. Adalah kasetnya mesti kita geser ke tengah kan. Jadi menurut gue emang kita gak perlu bawa striker. Cuman apakah kita perlu bawa sayap 2. Smithrow sama Iwobi. Atau kita mending bawa contohnya Matlenals atau Zalalem. Untuk nambah opsi kita di lino tengah. Ya sebenernya opsi banyak sih. Ini kalian boleh kasih feedback juga soal ini nih. Atau kita bahkan mungkin bawa nih Brito atau Le Conte. Pemain di Akademi kita yang kemarin kita udah datengin. Boleh aja kalau kalian mau. Cuman kalau sementara ya udah biar nice Smithrow yang masuk ya. Di bench. Jadi kayak gini. Terus untuk, kalau ini gue atur sedikit ya. Supaya rapi. Gue pilih ke atas dulu. Si Le Conte ini dari Perancis kalau gak salah ya. Seorang playmaker. Cam. Satu lagi Brito. Brito ini dari Portugal. Betul gak sih? Harusnya betul sih. Mana dia? Dia dimana ya harusnya? Disini aja. 17 tahun Portugal ya. Oh ini yang 4 bintang-4 bintang nih. Lari ya? Ya Agility 82. Jadi ini bisa menarik sih. Dan berarti beberapa episode ke depan kalian bakal liat gue kasih debut. Buat Brito dan juga Le Conte. Jadi tunggu aja ya. Tapi ya. Ini informasi baru kita. Untuk. Taktiknya mungkin. Kita gak usah ubah kali ya. Biar nice possession. Duh oke. Ya udah gak masalah. Instructionnya juga. Mungkin Ozil. Nah ini gue agak bingung nih. Ozil. Kita bikin stay forward. Atau. Come back on defense ya. Terus sementara kita. Basic defense support aja kali ya. Kita gak usah benar-benar kasih. Terus kita bikinnya free roam aja. Udah sisanya sih menurut gue biarin aja. Granit Jaka. Stay back. Torrera stay back. Udah biarin. Bellerin. Ya naik boleh lah. Dia juga naik. Jadi sementara kayak gitu dulu ya. Instructionnya. Free kicknya biar Ozil aja semua. Long free kick. Iya. Iya. Oke Ozil. Oke jadi udah kelar. Jadi ini adalah formasi baru kita yang mungkin bakal kita coba nanti langsung di pertandingan pertama tuh lansi apa tadi ya. Fulham kalau gak salah ya. Pertandingan pertama dari tahun depan. Menariknya adalah. Ini formasi bakal berubah. Kalau. Kita bener-bener datangin pemain baru. Misalnya kita datangin Usman Dembele. Bakal berubah semua. Eh bentar ini kenapa jadi begini ya. Jadi ketukar-tukar sih. Kalau misalnya kita datangin Usman Dembele beneran. Langsung berubah pasti. Karena kan Usman Dembele pasti bakal main di kiri kan. Itu bakal kelas lagi tuh ntar. Makanya jadi. Ya udah sementara biarin begini dulu aja. Ntar ada pemain baru datang. Urusan nanti. Lalu urusan belakangan. Terus misalnya kita datangin pemain tengah juga bisa jadi berubah loh. Kedatangan center back bisa jadi Mustafi kehilangan tempat. Jadi kayaknya ini bakal menarik nanti nih. Makanya ini menurut gue. Episode 16. Episode 17. Ini penting banget asli. Bakal krusial banget. Oke jadi kayaknya itu aja sih udah dari gue. Ini udah cukup lama juga videonya gila. 50 menit atau hampir sejam gak nyangka gue. Jadi ya bener pertanian pertama kita di tahun 2019 itu. Di Premier League. Klon Fulham di kandang. Terus hari Sabtu kita main dengan Preston Uwe. Ada West Ham Uwe. Ini FA Cup ya. Ya ini amaran FA Cup. Babak apa sih ini. Kemarin kalau gak salah kita udah cek deh. Round ketiga oke. Round ketiga dari FA Cup ya. Jadi emang masih banyak tim. Dari Kasta Bawa juga pastinya. Terus Chelsea ini pertanian penting. London Derby tanggal 20. Januari di kandang. Cardiff di kandang. Terus deadline day tanggal 31. Februari main di Europa League. Dua lag lawan Fenerbahce. Jadi kita bakal main di kandang dulu tanggal 14 Februari. Hari Valentine tanggal 21-nya. Minggu depannya kita main Uwe. Di Turki. Jadi ini juga bakal menurut gue cukup menantang nih. Babak 32 besar dari Europa League. Nih gak bisa liat tim-tim lainnya. Wih Juventus turun. Ke Europa League. Oke. Oke. Kan gue udah bilang kan. Horornya tuh kalau ada tim-tim besar. Yang main di UCL. Turun ke Europa League. Liverpool juga turun nih kalau gak salah tuh. Pasti ada beberapa tim yang turun sih emang. Ya Liverpool juga turun tuh berarti. Gak lolos grup UCL. Oke. Jadi itu sih jadwal kita untuk beberapa bulan ke depan ya. Kalian bisa. Mungkin perhatiin itu. Untuk bantu kalian kasih feedback juga. Dan untuk sementara ya emang. Kita di Premier League masih di posisi ke 15 sih. Tapi semoga aja dengan perubahan formasi seperti ini. Dengan nantinya kita akhirnya datangin main-main baru. Dengan dana yang cukup besar yang kita punya. 160 juta pounds. Semoga kita benar-benar bisa membaik. Di pelan kedua. Dan kita benar-benar bisa. Dapetin. Tiket UCL musim depan. Entah itu mau dari finish top 4. Atau. Juara Europa League. Saat ini kemungkinan terbesarnya adalah juara Europa League. Karena let's be real. Untuk finish di top 4 Premier League. Susah banget pasti. Karena kita saat ini aja. Dari 20 pertandingan. Cuma berhasil ngumpulin 22 poin. Itu buruk banget gue tau. Jarak kita tuh cuman. 7 poin dari zona degradasi bayangin. Separah itu kita. Di Premier League. Gue tau itu. Tapi justru menurut gue tuh bisa jadi. Motivasi untuk gue benar-benar berjuang keras di putaran kedua. Makanya itu gue bikin video sepanjang ini. Untuk sekedar rapat doang. Karena gue benar-benar gak mau. Ada yang miss gak mau. Ada kesalahan kecil. Karena ini menurut gue. Ini mulai pertanaman Fulham. Ini udah semuanya. Dari mulai pertanaman Fulham. Sampai nanti terakhir pertandingan di akhir musim. Musim 2018-19. Itu semuanya harus kita anggap seperti pertandingan final. Gak boleh ada pertandingan yang kita anggap. Contohnya Cardiff tanggal 29 ini. Itu gak boleh kita anggap pertandingan sepele. Udah gak ada lagi pertandingan sepele. Disini. Bahkan pertandingan FA Cup lawan Preston juga ini harus kita anggap serius. Karena kita udah terlalu terpuruk di putaran pertama. Dan gue benar-benar gak mau itu keulang lagi. Makanya itu transfer kita benar-benar bakal hopefully bisa mengubah warna atau mengubah wajah dari tim Arsenal ini. Jadi kayak tim-tim yang mungkin putaran pertama udah ngalahin kita nih. Saat mau ketemu kita di putaran kedua. Mereka bisa ngomong seperti ini. Waduh Arsenal ini udah beda nih sama Arsenal yang dulu putaran pertama. Bisa gak ya kita menang? Itu. Itu yang mau gue dapetin dari mereka. Jadi gak sekedar mereka. Nah elah putaran pertama itu udah menang Arsenal. Putaran kedua santai aja pasti menang lagi. Gue gak mau kayak gitu. Makanya itu transfer ini benar-benar bakal krusial buat kita. Gak cuman transfer. Masalah taktik, masalah formasi juga itu benar-benar harus sesuatu yang kita pikirin. Dan bahkan bukan gak mungkin ya. Itu sebabnya gue sengaja benar-benar siapin tim sheet-nya banyak kalau kalian perhatikan nih. Kita punya beberapa tim sheet sekarang. Ada beberapa. Yang jelas ini untuk antisipasi. Ini kalian bisa lihat ada beberapa tim sheet. Untuk antisipasi, kalau kita lawan tim satu apa, pakai formasi yang mana. Kita lawan tim kedua, kita pakai formasi yang mana. Taktiknya berbeda, itu. Pemainnya berbeda. Karena menurut gue kita gak bisa lagi coba untuk kayak waktu itu 3-5-2. Plok-plokkan semua 3-5-2. Mau pakai tim utama 3-5-2. Tim rotasi 3-5-2. Mau lawan tim besar 3-5-2. Lawan tim kecil 3-5-2. Udah gak bisa kayak gitu lagi. Sekarang kita udah lebih harus fleksibel. Apalagi ntar kalau misalnya kita emang cukup banyak datangin main. Misalnya 4 main kita datangin di bursa transfer winter. Itu kita butuh bener-bener ngerti. Pemain ini harus main sama siapa. Pemain baru ini harus main di formasi seperti apa. Dan pemain ini harus main di posisi mana. Itu penting banget. Makanya itu kita butuh datangin pemain yang bisa langsung slot masuk ke tim kita. Apapun taktik dan formasinya gitu loh. Contohnya Usman Dembele lah. Dia pemain yang sebagus itu. Kita mau masukin dia di formasi 4-3-3 kek. 4-2-3-1 kek. Dimanapun dia pasti bakal jadi bagus. Karena emang dia pada dasarnya pemain yang sangat bagus. Gitu loh. Kita gak bisa datangin pemain yang kayaknya dia bisa disini. Gak bisa kayak gitu. Dan sejujurnya ya... Ada beberapa nama di shortlist gue yang tadi gue kasih kalian yang masuk kategori itu. Yang gue gak gitu yakin. Tapi kayak... Itu keputusan kalian. Gitu loh. Jadi makanya itu tadi gue bener-bener minta feedback soal itu banget. Soal nama-nama yang emang gue udah siapin di shortlist kan. Tapi di luar itu pokoknya nanti kita bakal bahas di episode selanjutnya. Dan episode selanjutnya... Ya kan mungkin yang besar nama pertama yang bakal gue cek untuk approach adalah Usman Dembele. Terus nanti selanjutnya siapa yang bakal gue datengin. Aktivitas ansur kita bakal seperti apa. Plannya segala macem. Apa yang mau kita achieve di winter ini. Semuanya itu bakal gue rangkum dari semua komen kalian nanti. Gue bakal baca, gue bakal liat. Dan itu bakal menentukan langkah gue selanjutnya di bursa transfer musim dingin ini. Jadi ini udah harganya muncul nih. Tuh 33,5 juta value-nya dia. Gajinya 135 ribu per pekan. Jadi ya kalo misalnya value 33 juta ya paling 50-60 juta lah dapet kita harusnya Dembele. Jadi ya menurut gue cukup oke. Kita punya budget sangat besar. Tenang aja. Jadi sekali lagi terima kasih banget buat kalian nonton sampe sekarang. Luar biasa. Bener-bener nih hampir sejam videonya. Gue bener-bener ucapin terima kasih. Gue bener-bener berharap ya ini bukan cuman sekedar krimot. Ini bukan cuman sekedar game doang. Tapi kalian bisa belajar sesuatu lah at least. Bisa dapetin sesuatu. Bisa niru sesuatu yang baik dari gue. Misalnya dari cara gue menghadapi masalah. Dari cara gue mengambil keputusan dan lain-lain. Banyak banget yang bisa kalian liat. Gitu lah. Karena menurut gue ya sewak bola itu. Gue selalu bilang bahwa sewak bola itu adalah hidup. Karena menurut gue ya contohnya hal-hal kayak gini aja. Kita ngambil keputusan ya itu bakal kepake juga di real life. Di kehidupan sehari-hari kalian. Walaupun kayak sound silly, sound simple banget. Atau sound bodoh banget tuh kayak. Apaan sih lu nyamain FIFA sama real life. Tapi kenyataannya kayak gitu. Karena manajemen sewak bola itu ya gak terlalu beda jauh sama manajemen perusahaan-perusahaan bisnis yang normalnya tuh. Konvensional, gak beda jauh. Model bisnisnya rata-rata sama bahkan. Makanya itu menurut gue sewak bola modern sekalaman udah menarik banget. Gak kayak zaman dulu lah. Jadi gue berharap komen-komennya pokoknya bisa nanti kita berdebat di sana lah. Pokoknya. Dan untuk nama juga gue berharap pokoknya yang kalian kasih bener-bener nama yang emang kalian udah research dulu. Kalian udah tau, dimain, bisa nawarin apa. Gak sekedar asal-asalan ngomong Neymar, Mbappe. Messi, Ronaldo itu udah jelas gak bakal gue tanggepin sih. Karena ya realistis aja. Gue gak mau datangin mereka juga. Buat apa gitu loh. Kalau misalnya emang tiba-tiba ada yang komen kayak gitu yaudah biar aja gak apa-apa. Palingnya masih 8 tahun kali anaknya. Karena emang banyak banget sih kayak gitu. Dan itu bukan cuma di channel Cajam. Belah itu mau di channel Vivo manapun pasti ada. Karena kayak mereka yang secinta itu sama Ronaldo dan Messi. Kayak sampe di setiap video keren remote. Mereka pasti ngomongnya Ronaldo dan Messi gitu loh. Tapi yaudah lebih anak aja gak apa-apa. Hak mereka juga mau komen apapun sama juga internet kan. Yaudah jadi kayaknya itu aja sih. Dan aduh gila gue dari tadi ngeliat Dembele masih pake baju Barcelona. Kayak ini kalo pake baju Arsenal kayak keren banget nih orang. Kayak cocok banget loh. Main Perancis pula. Udah gue gara gak sabar sih episode selanjutnya. Ini bakal seru banget asli. Dan gue juga gak sabar untuk bacain komen kalian. Jadi selamat ya buat tadi si siapa namanya? Sampai lupa Z4. Aduh gue harus liat lagi bentar. Ya udah gue tutup lagi. Z4 Gaming Channel Gaming atau apalah itu ya. Yang udah berhasil menangin. Penghargaan. Asisten manajer terbaik untuk. Periode episode pertama sampai 15. Selamat. Jangan lupa tadi email. Supaya gue bisa langsung kirim hadiahnya. Tenang aja gak bakal diminta biaya apapun. Jadi bener-bener langsung gue kirim. Yaudah kalian dia dapet gitu loh. Terus nanti berlaku sama juga buat yang periode kedua pastinya. Terus. Gue ngacimin terima kasih banget. Buat kalian semua yang udah berpartisipasi dengan cara komen. Ataupun apapun itulah. Mau nge-share video gue. Kayak mau promosi di Instagram. Kayak Twitter. Kayak gimana pun caranya lah. Karena menurut gue itu. Yang bikin ya. CJM semakin. Cepet perkembangannya tuh ya salah satu itu juga gitu loh. Karena. Banyak banget dari kalian yang. Bahkan kayak video gue tuh sering di-share ke grup. Apa ya? Grup Futsal kayak. Grup yang isinya tuh kayak ratusan orang gitu loh. Jadi kayak. Ya kalau kayak gitu kan paling. Apa ya? Walaupun kayak itu cara yang paling simple misalnya. Kayak. Dari mulut ke mulut aja gitu loh. Ngomong ke temen kalian. Itu cara simple. Tapi maksudnya itu efektif banget sih. Jadi kayak itu menurut gue. Dan gue gak pernah. Heartsell gue bilang bahwa. Ayo dong. Promosiin channel CJM dong. Ngomong ke temen-temen kalian. Suruh pada nonton. Gak pernah kayak gitu kan. Kayak itu emang kesadaran mereka aja. Karena emang mereka menurut mereka ya. Mungkin channel gue bagus. Dan kayak menurut mereka ini. Pantes untuk di-share. Jadi mereka share. Gue gak pernah paksa kalian untuk share. Gitu loh. Jadi kayak. Menurut gue mereka-mereka yang udah lakukan itu. Ya emang itu dari mereka sendiri gitu loh. Bukan karena gue yang suruh atau apapun itu. Jadi ya. Intinya gue ngecam terima kasih banget lah. Buat mereka-mereka yang seperti itu. Dan gue berharap pokoknya. Ya. Selain ini. Apa ya. Sesuatu yang gue bikin ini bisa jadi beda. Bisa membedakan CJM. Career mode di channel CJM sama. Career mode channel-channel lain. Tapi juga bisa bermanfaat buat kalian lah. Sebenernya yang terpenting itu sih. Karena kayak gue juga gak mau. Gue juga gak asal-asalan gitu loh. Gue bikin career mode itu. Selalu gue ada konsep dulu dari awal. Jadi gak cuman sekedar asal-asalan. Gue mulai save-an main pake tim apa gitu loh. Dan. Perencanaannya pun gue udah bikin. Dari misalnya ini awal fase 19. Gue udah bikin semua perencanaan dari awal. Abis career mode ini. Gue bakal main career mode model seperti apa. Kenapa gue main career mode model seperti itu. Kira-kira bulan apa gue bakal mulai. Gitu loh. Jadi semuanya tuh ada konsepnya. Walaupun gak selalu tercapai. Gak selalu sesuai dengan timeline. Atau. Rencana yang udah gue bikin. Contohnya Chesserfield. Awalnya mana gue tau. Bakal. Tembus sampe sekarang. Masih tetep main Chesserfield. Burang Oktober. Mana gue tau. Gue kira. September akhir. Pas Vivas 19 rilis. Udah abis Chesserfield. Harapan gue seperti itu. Tapi emang gak sesuai kan. Gitu loh. Jadi kayak terkadang. Emang apa yang gue udah rencanan ya gak bakal tercapai. Cuman at least gue udah tau gambarannya lah. Gue udah tau mau arah kemana. Gitu. Dan itu pun. Itu gak cuman. Berlaku untuk. Series career mode. Atau perencanaan career mode channel CJM. Tapi juga berlaku untuk. CJM. Secara keseluruhan gitu loh. Jadi gue tuh bener-bener. Ya. Ide-ide yang udah ada dari dulu. Semuanya masih gue tampung. Mau dari mulai yang bikin. Club bola. CJM FC. Mulai dari website. Segala macem. Itu semuanya ada. Dan ada. Waktunya nanti masing-masing. Gitu loh. Jadi. Ya intinya. Kalian yang udah ngikutin perjalanan gue dari dulu. Gue ngucapin terima kasih banget. Dan. Sejujurnya nih. Semua. Apa ya. Bikin gue jadi kayak gini. Bikin gue jadi bisa kayak. Ngomong kayak gini kalian. Ngucapin terima kasih atau apa. Karena gue ngeliat. Komen kalian di episode 15 kemarin tuh gila banget. Bener-bener gue yang sampe terharunya. Terharu bacanya. Kayak. Gue gak nyangka bahwa. Apa ya. Kayak. Ini. Sesuatu yang gue bikin ini. Ini tuh bisa. Sebegitu berartinya buat kalian. Gitu loh. Kayak gue gak nyangka aja. Gue kira kayak yaudah lah. Paling responnya juga seperti biasa. Ada yang negatif. Ada yang positif. Ada yang suka. Ada yang gak suka. Tapi kenyataannya adalah kemarin 99%. Itu bener-bener mendukung gue. Jadi kayak. Aduh. Gue kadang-kadang tuh kayak. Kalo ngeliat YouTube-YouTube orang lain. Gue suka kasihan gitu loh. Karena kayak di channel gue bener-bener adem banget. Kayak gue ngerasa kalian tuh. Udah servisi sama gue. Dan mungkin tuh akibat emang. Dari dulu kayak. Gue selalu nekenin kalian gitu. Kayak cajam tuh mau aranya kemana. Karena sebenernya tuh kita apaan sih. Kayak gue mau tujuannya apa gitu loh. Karena ya jelas bedalah. Channel ini sama dibanding. YouTuber lain yang emang cuman sekedar main FIFA. Jadi kayak. Itu pasti beda. Karena kayak. Kalo misalnya kalian nonton mereka. Yaudah kalian cuman taunya. Oh yaudah nih orang main FIFA. Kelar. Kalo CJM. Ini lebih dari sekedar FIFA. Lebih dari sekedar PES. Ini sepak bola. Dan sepak bola itu. Hidup. Seluas itu. Jadi. Gue pun juga udah. Gue gak sekedar ngomong. Football isn't just a game. It's my life. Itu gue gak sekedar ngomong. Itu gue lakukan. Literally gue lakukan. Gue menggantungkan hidup gue disayang bola. Saat ini. Lewat channel ini. Lewat CJM. Jadi gue gak sekedar ngomong. Gue gak sekedar jadiin itu tagline CJM. Tapi gue lakukan itu. Dan gue dilewatin itu. Jadi. Ya. Itu. Itu bisa jadi pelajaran hidup buat kalian juga. Bukannya gue memaksakan kalian untuk semuanya jadi content creator. Untuk jadi youtuber bola. Enggak sama sekali. Tapi kayak menurut gue. Semua orang punya cara masing-masing lah. Dan yang gue mau tekankan adalah. Tagline itu bukan sekedar. Ngomong kosong belaka. Itu adalah sesuatu yang emang gue udah gue lewatin. Oke. Jadi. Udah terlalu lama videonya. Karena gue kasihkan nih. Biasa bener-bener kayak. Kalau gue sambil ngopi itu. Pasti aja. Otak gue jadi ancar banget. Dan gue pengen ngomong mulu. Hmm. Jadi. Itu aja untuk episode ke. 16. Ya. 16 ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hopefully besok bisa langsung gue upload ya. Tapi kayaknya gue bakal kasih waktu kalian. Jadi mungkin. Lusa baru gue upload episode ke 17. Supaya bener-bener gue bisa. Ngebaca komen sebanyak mungkin. Bisa argumen sama kalian di comment section selama mungkin. Kasih waktunya. Jadi begitu gue record episode ke 17. Itu gue udah bener-bener kayak punya. Oke. Gue harus kayak gini. Ini harus gue lakukan langkah selanjutnya di. Bursa tahun seru musim dingin. Jadi bener-bener nanti tuh. Jalan kita udah mulus gitu loh. Gue gak yang lagi sambil baca-baca komen atau gimana. Gak masih bingung-bingung. Jadi mungkin Lusa baru bakal gue upload episode selanjutnya ya. Jadi. Udah itu aja satu jam. Gila juga. Sumpah. Ini buat kalian nonton full. Bener-bener sih. Gue acungin dua jempol sih. Karena gak mudah untuk nonton satu episode create remote yang durasinya sejam. Gue tau banget itu. Gak mudah sama sekali man. Luar biasa. Buat kalian nonton full. Luar biasa banget. Gue ucapin terima kasih. Karena gue bisa tau itu. Anyway. Oke jadi. Jangan lupa ya. Pokoknya. Intinya yang pertama komen. Soal. Nama-nama mulai dari Dembele sampai. Tia Walkat. Namanya meter gue kasih. Menurut kalian pantas atau enggak. Yang kedua. Center back. Siapa yang harus gue datengin. Dan kenapa. Yang ketiga. Kalau ada pemain lain. Boleh kalian kasih feedback. Di luar center back pastinya. Yang keempat. Formasi tadi kita. 4-3-3 itu. Menurut kalian seperti apa. Dan yang kelima ya bebas. Kalau mau komen apapun. Yang tentang yang tadi gue ngomong di video ini. Bebas. Ya. Pokoknya. Bakal seru banget nih. Di comment section. Gue tunggu ya. Bener-bener. Gue bener-bener bakal. Untuk episode ini salah satunya khusus. Karena ini kan rapat besar kan. Jadi kayak kalau misalnya emang rapat. Ya harus gue balesin komennya. Jadi emang gue bakal. Emang luangkan waktu. Cukup lama nanti. Untuk gue bener-bener. Laptopan. Sendirian. Berjam-jam. Gue bakal balesin komennya. Dan kalau perlu kita. Emang bener-bener berdebat disana. Supaya. Enak aja gitu loh. Supaya episode 17. Kita bener-bener udah sevisi lah. Istilah. Udah satu jalan pikiran. Oke. Terima kasih buat kalian yang nonton. Sekali lagi. Terima kasih buat kalian yang nonton full. Tanpa desi bersama sekali. Terima kasih buat kalian yang. Udah selalu dukung series ini. Gak cuman series ini. Tapi juga channel CJM. Secara keseluruhan. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih banget. Bener-bener. Dari hati gue ngucapin terima kasih. Karena. Kalian. Alasan gue. Ada disini sekarang. Gue udah tau. Gue selalu ngomong itu. Tapi. Ya emang itu kenyataannya. Jadi gue gak bakal pernah lalah ngomong itu lagi. Udah. Itu ya dari gue untuk episode ini. Thanks for watching. Don't forget to like. Subscribe. And I'll see you in the next one. Bye guys. Do you want it bad? Do you want it bad? Do you want it bad? Yeah she said baby do ya. Or are you just comfortable? Do you want it bad? Do you want it bad? Do you want it bad? Yeah she said baby do ya.